Dewi Maut, Jilid 34 Beberapa bulan setelah Kaisar Chengtung menjadi tawanan, mulai tampaklah wakta asli dari Aziz Ha. Sejak diumpankan kepada Kaisar oleh Wang Chin, memang wanita ini hanya melayani Kaisar itu sebagai pelaksanaan tugasnya belaka. Sesungguhnya sedikitpun dia tidak cinta kepada Kaisar dan kalau toh ada cinta itu, yang dicintanya bukanlah pribadi Kaisar melainkan kedudukannya. Kini, Kaisar yang merupakan manusia terbesar di negaranya, bahkan dianggap sebagai utusan Tuhan atau putra Tuhan, sudah kehilangan kedudukannya, kehilangan segala kebesarannya, bahkan sudah menjadi seorang tawanan. Tentu saja Aziz Ha merasa amat rendah kalau menjadi selir seorang tawanan. Dia mulai bersikap keras dan berani menentang Kaisar, bahkan berani pula menggunakan kata-kata kasar dan menghina. Melihat ini, barulah Kaisar terbuka matanya, dan baru dia tahu bahwa wanita cantik jelita ini memiliki batin yang tidak secantik wajahnya, dan baru dia mengerti bahwa Aziz Ha hanya merupakan alat dari Wang Chin yang sekarang terbukti seorang pengkhianat besar itu. Maka dia pun tidak mempedulikannya lagi dan setiap hari Kaisar Cheng Tung hanya tekun membaca kitab-kitab yang disediakan oleh Sabutai untuk bacaannya atau melakukan siulian, Semeni. Pada Aziz Ha, bahkan tidak pernah mendekatinya, dan tidak pernah mengajaknya bicara sehingga ketika wanita itu tidak pernah memasuki kamarnya, dia pun tidak peduli lagi. Perhatian Aziz Ha mulai tertuju kepada Sabutai, laki-laki tinggi besar dan gagah perkasa yang usianya sudah 40 tahun lebih itu. Dibandingkan dengan Kaisar Cheng Tung yang muda dan halus budi bahasanya, lemah-lembut gerak-geriknya, tentu saja Sabutai jauh lebih jantan dan perkasa. Akan tetapi, karena semenjak kecil sudah diridik sebagai perayu, maka agaknya wanita macam ini sudah sama sekali tidak mengenal cinta lagi, dan kalau dia mulai mendekati Sabutai adalah karena dia tahu bahwa Sabutai merupakan orang pertama di situ, bahkan orang yang memiliki cita-cita untuk menyerbu ke selatan dan menjadi Kaisar dari seluruh negara. Selain itu, juga dia masih merasa sederah dengan Sabutai, darah Mongol. Seperti sudah diceritakan di depan, Sabutai mempunyai seorang istri muda dan cantik, yang baru berusia 18 tahun, seorang berbangsa hitam yang cantik jelita dan menjadi istrinya di luar kehendak wanita itu. Sabutai sangat cinta kepada istrinya yang cantik itu, akan tetapi dia seringkali termenung dan merasa kecewa dan bersedih karena dia maklum bahwa istrinya tidak mencintanya. Padahal dia amat mengharapkan seorang keturunan dari istrinya yang tercinta itu dan untuk mengambil selir, Sabutai tidak sampai hati. Dia terlalu mencinta hamila dan tidak ingin membagi cintanya dengan wanita lain. Betapapun juga, agaknya Aziz H. tak akan berani secara lancang melakukan pendekatan kepada Sabutai karena dia adalah selir raja yang menjadi tawanan, kalau saja hal itu tidak dikehendaki dan diatur oleh Wong Chin. Pembesar kebiri ini mulai merasa khawatir melihat sikap Sabutai yang dingin terhadap dirinya dan sungguhpun dia dan para pengawalnya mendapat perlakuan cukup baik, tetapi Sabutai agaknya seperti tak terlalu mengacuhkan dirinya, bahkan desakannya untuk segera menyerbu ke selatan selalu ditolak oleh Sabutai dengan alasan belum waktunya dan belum cukup kuat. Juga Sabutai menolak keras ketika Wong Chin mengusulkan agar Kaisar Chengtung yang menjadi tawanan itu dipaksa, kalau perlu disiksa, supaya Kaisar itu suka memberi surat kuasa pengangkatan Kaisar baru. Semua ini ditolak oleh Sabutai yang mengatakan bahwa dia tidak sudi memergunakan ker-ker yang curang. Saya adalah keturunan orang-orang gagah, kakek saya dahulu adalah General Sabutai yang terkenal dari dinasti Goan, bagaimana mungkin saya mau melakukan tindakan yang begitu rendah dan curang? Saya bukan pengecut dan kalau sudah tiba waktunya, saya akan menyerbu ke Peking. Sikap Sabutai ini amat mengkhawatirkan hati Wong Chin. Meskipun dia dianggap sebagai sekutu dan tamu, akan tetapi tak ada bedanya dengan tawanan juga, seperti Kaisar yang telah dikhianatinya itu. Dia menjadi serba salah. Untuk pulang kembali ke selatan dia tidak berani karena tentu pengkhianatannya itu akan membuat dia celaka, tinggal di utara dia pun tidak dapat menguasai Sabutai. Mulailah dia mencari akal, dan orang kebir ini memang cerdik sekali. Pandang matanya cukup tajam sehingga dia dapat menduga bahwa Sabutai yang hanya memiliki seorang istri itu tentu tidak bahagia dengan istrinya yang cantik dan muda. Istrinya itu bersikap dingin dan tidak acuh kepada suaminya. Karena itu dia melihat kesempatan baik untuk menggunakan kecantikan dan kepandayan Aziz Ha yang sudah dilatih sejak kecil untuk menjadi seorang perayu pria. Maka, mulailah dia bersama Aziz Ha mengatur siasat untuk menundukkan hati pemimpin orang Mongol yang keras hati ini dengan pengaruh kecantikan dan kepandayan merayu Aziz Ha. Pada suatu malam, pada saat Sabutai duduk seorang diri di dalam kamarnya, termenung mencari siasat untuk dapat menyerbu ke selatan karena kini dia sudah dapat menyusun barisan yang besar dan amat kuat, munculah Aziz Ha yang tentu saja diperkenankan oleh para pengawal karena para pengawal ini sudah terlebih dulu disuap oleh Wong Chin. Apalagi, mereka tahu bahwa Aziz Ha adalah selir kaisar yang tertawan, seorang wanita muda yang cantik jelita dan lemah, tentu saja tidak berbahaya dan mempunyai niat-niat yang mesra terhadap raja mereka. Maka, sambil menikmati hadiah suapan dari Wong Chin, mereka membiarkan Aziz Ha lewat dan bahkan saling pandang dengan senyum penuh arti karena tentu akan terjadi hal-hal mesra di dalam kamar pemimpin atau raja mereka. Bahkan di antara mereka ada yang berani mendekat ke kamar Sabutai kemudian memasang telinga untuk mendengarkan kemesraan itu. Beberapa orang pengawal ini saling pandang penuh arti ketika mereka mulai mendengar suara Aziz Ha yang merdu, seakan-akan sedang bertanya-jawab dengan suara Sabutai yang nyaring dan keras. Mereka sudah mulai merasa tegang dan membayangkan hal-hal yang mengundang kegairahan hati mereka. Pembangkit nafsu birahi, seperti nafsu apapun juga, adalah pikiran sendiri. Makanya, jangan suka ngeres. Kebencian diri dan rasa takut didatangkan oleh pikiran yang membayangkan hal-hal yang mengerikan dan tidak menyenangkan yang sudah atau akan menimpa diri kita. Iri hati, keinginan, ambisi, gairah, semuanya datang karena pikiran membayangkan hal-hal yang menyenangkan dan yang sudah atau akan kita alami. Segala macam nafsu datang dari pikiran yang membayang-bayangkan hal yang telah lalu dan yang akan datang sehingga kehidupan kita sepenuhnya dipermainkan dan dikuasai oleh kesibukan pikiran, membuat kita tidak mampu melihat keadaan sesungguhnya dan kenyataan dari saat sekarang ini. Karena itu, seorang bijaksana akan selalu waspadat terhadap pikirannya sendiri, karena pikiran yang sesungguhnya amat penting bagi fungsi hidup sehari-hari sebagai alat untuk mengingat dan mencatat, juga amatlah jahat kalau dipergunakan tidak pada tempatnya, yaitu dipergunakan untuk menguasai kehidupan seluruhnya dengan pembentukan si aku. Si aku adalah pikiran itu sendiri yang selalu mengejar kesenangan dan menyingkir dari yang tidak menyenangkan. Maka batin menjadi ajang perang dari kenyataan seperti apa adanya dan bayangan-bayangan pikiran yang selalu menginginkan hal-hal yang lain daripada kenyataan yang ada. Maka datanglah konflik batin yang tentu akan tercetus keluar menjadi konflik lahir. Kalau kita mau membuka macu melihat kenyataan konflik ini nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari konflik kecil antar manusia sampai konflik besar antar bangsa berupa perang. Karena kadang-kadang suara percakapan di dalam kamar itu lirih dan suara azizha yang merayu-rayu itu terdengar kadang-kadang seperti rintihan halus, maka para pengawal itu yang tidak berani terlampau dekat tidak dapat menangkap jelas sehingga mereka menjadi makin penasaran. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan keras dari sabutai disusul jerit seorang wanita. Pada saat para pengawal cepat lari ke depan pintu kamar, pintu terbuka dari dalam dan nampak sabutai dengan muka merah berkata, lempar mayat perempuan hina itu keluar. Para pengawal terbelalak melihat wanita muda yang cantik jelita itu sudah rebah di atas lantai dengan kepala pecah sehingga mukanya yang cantik itu terlihat mengerikan karena penuh darah, matanya terbelalak dan kini muka itu sama sekali tak menarik lagi, bahkan menakutkan. Baju luar wanita itu telah terlepas sehingga nampak lekuk lengkung dadanya yang penuh di balik baju dalam yang berwarna merah muda. Agaknya tadi wanita muda itu menggunakan rayuan dengan menanggalkan baju luarnya, tetapi dia sama sekali tak berhasil membangkitkan gairah di hati sabutai, sebaliknya malah membangkitkan kemarahannya sehingga dalam kemarahannya orang yang gagah perkasa ini menampar kepala wanita itu hingga pecah dan tewas seketika. Sungguh peristiwa yang amat menyedihkan. Aziz H. yang semenjak kecil dididik sebagai seorang wanita perayu dan yang khas akan kemewahan serta kemuliaan, sama sekali tidak mengenal sabutai dan menyangka bahwa setiap orang pria tentu akan runtuh oleh rayuan mautnya. Akan tetapi, sabutai adalah seorang laki-laki jantan yang hanya mempunyai satu cita-cita saja, yaitu hendak membangun kembali bangsa Mongol sebagai bangsa yang terbesar, merampas kembali tahta kerajaan dari dinasti Beng dan membangun kembali kerajaan Mongol yang sudah hancur berantakan. Sedikitpun dia tidak terpikat oleh wanita, apalagi karena satu-satunya wanita yang dicintanya adalah Halima, istrinya yang masih muda akan tetapi yang tidak membalas cintanya. Karena itu, melihat rayuan Aziz H., dia menjadi muak, apalagi mengingat bahwa Aziz H. adalah seorang wanita Mongol dan dia tahu betapa wanita bangsanya ini oleh Wong Chin sudah diperalat untuk melemahkan kaisar Cheng Tung yang sangat dikaguminya karena kaisar yang muda itu ternyata adalah seorang yang gagah perkasa dan tidak mengenal takut pula, sungguhpun kaisar yang muda itu agaknya lemah terhadap wanita cantik. Kemarahannya memuncak ketika dia mengusir Aziz H., wanita ini malah menanggalkan baju luarnya untuk memamerkan lekuk lengkung tubuhnya. Maka dalam kemarahannya dia menampar, lupa bahwa tamparan tangannya terlalu kuat dan kepala wanita ini terlalu lunak sehingga tuaslah Aziz H. dengan kepala pecah. Tentu saja hati Wong Chin terkejut setengah mati ketika dia mendengar betapa Aziz H. telah dibunuh oleh Sabu Tai. Cepat dia mengumpulkan para pengawalnya karena hatinya merasa tidak enak sekali. Diam-diam dia cepat berunding dengan para pengawalnya yang berjumlah belasan orang, diantaranya termasuk H.W.A.H.W.A. Chin Jin, Hei Siankou, Gobi Siankou, Bong Tai Su, Patpilo Sian Fang Tuilok, Liok Te Sin Megulo Yit beserta Sin Chiang Siao Bin Sian Hok Ho Siang, orang-orang yang berkepandaian amat tinggi dan yang mempergunakan kesempatan itu untuk mencari kedudukan dengan membonceng pengaruh pembesar kebiri Wong Chin dan di samping itu juga untuk menyembunyikan diri sementara waktu karena mereka itu, terutama sekali tiga orang di antara lima bayangan Dewa, merasa Jerry juga atas pengejaran dan pembalasan dendam dari Chin Ling Pai. Di samping tujuh orang berilmu ini, masih ada lagi enam orang pengawal pribadi Wong Chin yang rata-rata juga mempunyai kepandaian tinggi. Setelah mengadakan perundingan dengan tiga belas orang pengawal kepercayaannya, pada keesokan harinya Wong Chin lalu pergi menghadap Sabutai, diikuti oleh tiga belas orang pengawalnya itu. Tentu saja Sabutai bukan orang bodoh dan dia sudah tahu terlebih dulu bahwa peristiwa kematian Aziz Hadi dalam kamarnya itu tentu mengejutkan hati Wong Chin, sebab dia tahu bahwa wanita muda itu adalah sekutu Wong Chin sehingga yang langsung tersinggung oleh kematian itu bukannya Kaisar Cheng Tung yang agaknya kini mulai terbuka matanya oleh kepalsuan-kepalsuan itu, melainkan Taikam itulah. Sebetulnya, menurut suara hatinya yang tidak suka terhadap kepalsuan dan kecurangan Wong Chin, ingin dia membunuh saja pengkhianat itu, akan tetapi dia pun maklum bahwa Wong Chin dikelilingi oleh orang-orang pandai yang amat liai, dan juga ratusan orang sisa prajurit pengawal yang kini menakluk dan menjadi pasukan pengawal Wong Chin sehingga merupakan bantuan yang cukup kuat baginya. Inilah yang membuat dia menahan sabar dan tidak membunuh pengkhianat itu. Setelah dalama marahnya dia membunuh Aziz Ha, Sabutai juga maklum bahwa kematian wanita palsu itu tentu akan menyusahkan hati Kaisar yang kini agaknya sudah terbuka matanya dan mengenal macam apa adanya wanita yang selama ini mempermainkannya, akan tetapi tentu akan diterima dengan marah oleh Wong Chin. Karena itu, dia pun sudah bersiap-siap. Pada waktu Wong Chin yang diikuti 13 orang pengawalnya itu datang mengunjungi Sabutai, mereka disambut oleh Sabutai yang sudah duduk di ruangan besar itu bersama seorang kakek dan seorang nenek tua renta yang bermata tajam seperti macu harimau. Kakek dan nenek itu duduk di kanan kirinya. Si kakek bermuka putih seperti kapur, seolah-olah tidak mempunyai darah, muka mayat yang dipupuri kapur tebal. Sedangkan muka nenek itu hitam sekali, hitam seperti terbakar hangus. Wajah kakek dan nenek yang warnanya sama sekali berlawanan itu membuat mereka kelihatan amat menyeramkan, apalagi karena nenek bermuka hitam hangus itu berpakaian serba putih sedangkan kakek bermuka putih kapur itu mengenakan pakaian serba hitam. Tangan mereka memegang tongkat butut yang sukar dikenali terbuat dari bahan apa, hanya nampaknya sudah butut sekali. Di belakang Sabutai berjajar pasukan pengawal yang terdiri dari 30 orang lebih, bersenjata lengkap dan dalam keadaan siap-siaga. Melihat ini, Wong Chin tercengang dan jantungnya bergebar. Dia merasa bahwa Sabutai agaknya sengaja memperlihatkan sikap bermusuhan dan memamerkan kekuatan, dan dia pun tidak mengenal siapa adanya dua orang kakek dan nenek itu. Pada lain pihak, Sabutai menerima kedatangan Wong Chin dan para pengawalnya dengan sikap dingin, akan tetapi dia tetap mempersilahkan mereka duduk berhadapan dengan dia terhalang meja panjang. Wong Chin duduk di antara para pengawalnya, dan Sabutai lalu memperkenalkan kakek dan nenek itu. Wong Tai Jin, perkenalkan. Kedua beliau ini adalah guru-guru saya, Tek Hiat Moko, iblis jantan berdarah putih, Hek Hiat Moli, iblis bertina berdarah hitam. Suhu dan Subo, inilah Wong Tai Jin dan para pengawalnya seperti yang sudah saya ceritakan kepada Suhu dan Subo, bapak dan ibu guru. Wong Chin sebagai secorang pembesar istana yang tidak mengenal dunia persilatan, maka tidak pernah mendengar nama dua orang aneh itu dan tentu saja dia memandang rendah kepada kakek dan nenek yang lebih merupakan orang-orang terlantar atau jembel-jembel yang bertubuh lemah dan tua. Akan tetapi para pengawalnya memandang kakek dan nenek itu dengan penuh perhatian dan terutama sekali Wong Tai Su kelihatan terkejut karena kakek ini pernah mendengar nama-nama mereka sebagai tokoh-tokoh yang selalu menyembunyikan diri akan tetapi yang kabarnya memiliki kepandaian tinggi sekali. Maka Wong Tai Su cepat menjura dan berkata, Sudah lama saya mendengar nama besar Jiwi, Anda berdua, sungguh menyenangkan sekali hari ini dapat bertemu. Nenek itu tidak mempedulikan Wong Tai Su, melainkan memandang dengan matah agak menjuling ke arah Hei Siankou dan Godi Siankou, akan tetapi kakek itu melirik ke arah Wong Tai Su dan terdengar dia berkata, suaranya jelas membayangkan lidah asing. Wong Tai Su meninggalkan tempatnya yang sunyi di pantai Toh Ai dan muncul di dalam keramaian, tentu ada apa-apa di balik itu. Hem, tiba-tiba terdengar suara nenek itu, tinggi melengking penuh nada mengejek, Dewi dari Gobi yang sudah bongkok, Sute Toa Beng Ho Atsu dan pasangannya, semua muncul di sini. Alangkah ramainya jelas bahwa nenek itu menunjukkan kata-katanya kepada Godi Siankou, Hwa Hwa Chin Jin dan Hei Siankou? Tentu saja Bung Tai Su dan teman-temannya menjadi terkejut sekali. Biarpun tak pernah muncul di dunia Kang Ou, kakek dan nenek itu ternyata dapat mengenal mereka. Hanya tiga orang dari lima bayangan dewa yang agak mendongkol karena kakek dan nenek itu seolah-olah tak peduli kepada mereka, selain tidak kenal, juga memandang rendah sekali, agaknya mereka bertiga dianggap pengawal-pengawal biasa saja, kelas rendahan. Akan tetapi tentu saja mereka pun tidak dapat menunjukkan kemangkelan hati mereka, apalagi pada saat itu Sabu Tai sudah berkata kepada Wang Chin, keperluan apakah yang membawa Wang Tai Jin datang kepada saya? Agaknya ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Wang Chin menahan gejolak hatinya yang diliputi kemarahan. Sungguh pun hatinya panas karena marah dan duka memikirkan kematian Aziz Ha yang sekarang jenazahnya entah dibuang kemana, namun dia memaksa wajahnya tenang dan mulutnya tersenyum ketika dia menjawab. Saya telah mendengar berita bahwa telah terjadi sesuatu antara paduka dengan Aziz Ha. Karena dia adalah selir kaisar dan dia masih segolongan dengan kita, maka saya menjadi terkejut dan datang menghadap untuk minta penjelasan mengenai peristiwa itu. Sabu Tai tersenyum mengejek, kemudian berkata dengan suara menantang, tidak salah apa yang Tai Jin dengar. Aziz Ha telah saya bunuh malam tadi. Dengan pandang macu keras, tanpa kuasa menyembunyikan kemarahannya, Wang Chin bertanya, Kenapa? Perempuan tak tahu malu itu berani memasuki kamar saya dan bersikap tidak senenoh. Dalam kemarahan saya melihat ketidak sopanannya dan usahanya untuk merayu, saya memukulnya dan dia tewas. Jenazahnya sudah saya suruh kubur. Wang Chin menghela nafas panjang, lalu mengangkat kedua tangan ke atas, saya tidak mempersoalkan sebab-sebabnya mengapa dia dibunuh. Bang Chu, pembesar Tai Kam ini tak mau menyebut Sabu Tai sebagai Raja Muda seperti yang dilakukan para anak buahnya, melainkan menyebutnya Bang Chu yang berarti pemimpin. Akan tetapi yang paling penting, mengapa membunuh dia yang dapat menjadi pembantu kita yang amat baik? Bukankah lebih baik membunuh Kaisar yang sudah menjadi tawanan, atau mengancamnya dengan siksaan agar dia suka tunduk dan menyerahkan kedudukannya kepada kita? Sabu Tai mengebrak meja di depannya. Dia marah sekali. Wang Taijin. Harap Taijin ingat bahwa Taijin berada di tempat saya, dan di sini, sayalah yang berkuasa. Taijin tidak perlu mencampuri urusan saya. Perempuan hina itu sengaja hendak merayu saya, maka saya bunuh dia. Adapun Kaisar yang muda itu, saya kagum sekali karena dia adalah seorang pemuda yang gagah berani. Saya langsung saja membunuh perempuan tak tahu malu itu tanpa bertanya siapa yang sudah mendalangi perbuatannya, hal itu karena saya tak mau memperpanjang urusan. Merah juga wajah Wang Jin mendengar sindiran ini. Kedua alisnya berkerut dan dia pun mencela, Sabu Tai Bengcu, hendaknya Bengcu ingat bahwa tanpa siasat dari saya, tidak mungkin Bengcu dapat menawan Kaisar. Kita bekerja sama, maka saya berhak bicara dan sudah semestinya kalau Bengcu mendengarkan kata-kata saya. Sabu Tai menjadi makin marah dan dia sudah bangkit berdiri. Wang Taijin yang mengajak bersekutu, bukan saya. Biarpun kita bekerja sama akan tetapi sayalah yang menentukan segala langkah kita, dan bukan Wang Taijin. Melihat suasana menjadi panas ini, Wang Taijin cepat-cepat bangkit berdiri dan berkata dengan suara halus. Harap jiwi suka bersabar dan berbicara dengan kepala dingin. Di antara sahabat, akan merugikan sendiri apabila menurutkan hati panas. Segala sesuatu dapat diruntingkan secara baik-baik. Hehehe, omongan Wang Taijin barusan sungguh seperti omongan pelawak di atas panggung tiba-tiba Nenek Hek Hiat Moli berkata. Kalau mengaku sahabat, mengapa Wang Taijin datang dikawal oleh para jagoannya, seolah-olah hendak berangkat perang? Sungguh sombong tiba-tiba Liok Tesin mengguloyit yang berwatak keras dan kasar, membentak marah. Wang Taijin adalah seorang pembesar tinggi dan sekutu yang banyak berjasa, juga tamu agung di tempat ini, akan tetapi sudah diperlakukan tidak sepatutnya. Kemana pun beliau pergi, sudah tentu saja kami pengawal-pengawalnya akan menjaga keselamatannya, karena siapa tahu di mana-mana terdapat musuh yang bersembunyi. Kalau ada yang tidak setuju melihat kami mengawal beliau, boleh coba mengusir kami. Sesudah berkata demikian, guloyit yang bertubuh tinggi besar kokoh kuat, berhidung besar dan berjubah hitam dan bertopi itu, sekali meloncat telah berdiri di tengah ruangan, matanya melotot ditujukan pada nenek bermuka hitam berpakaian serba putih itu dengan sikap menantang. Hihihihi, gagah sekali. Siapakah namamu? Pengawal yang setia nenek itu tertawa, bangkit berdiri dan menghampiri guloyit. Namaku tidak sedemikian gagah seperti namamu, Hek Hiat Moli. Namaku guloyit. Hihihi, engkau benar-benar seekor kerbau hidung besar nenek itu terkekeh dan kata-kata itu merupakan ejekan yang sangat menghina karena nama keturunan guloyit, yaitu gu dapat juga diartikan kerbau, walaupun bukan itu maksudnya dan hanya bunyi suaranya saja yang sama. Dia dimaki kerbau karena memang singnya dapat diartikan kerbau dan berhidung besar karena memang hidungnya agak terlampau besar untuk ukuran umum. Maka tentu saja si iblis bumi ini menjadi marah bukan main. Dia adalah Lioktesin Mo, orang kedua dari lima bayangan dewa dan nenek tua rentah seperti mayat hidup ini berani menghinanya seperti itu. Nenek sombong, kau belum mengenal lihainya Lioktesin Mo. Nah, kau coba sambutlah ini. Tiba-tiba saja Lioktesin Mo Guloiet sudah menerjang nenek muka hitam itu dengan gerakan dua tangannya yang mengandung tenaga besar sekali, menghantam dari kanan-kiri. Serangan ini dilakukan dengan marah dan dengan tenaga penuh sehingga terdengar angin pukulan menyambar dari kanan-kiri, bersuit suaranya. Baik Wong Chin maupun Sabutai hanya memandang saja. Sabutai tidak berani menahan subonya, sedangkan Wong Chin memang hendak memperlihatkan gigi maka dia hanya membiarkan saja jagoan-jagoannya memberi hajaran kepada pihak cuan rumah yang amat menyakitkan hatinya. Hanya Bo Taisu yang memandang dengan alis berkerut karena dia menganggap sikap Guloiet itu terlalu lancang. Hehehe, si kerbau hidung besar mengamuk dan menyeruduk nenek itu tertawa, kedua tangannya bergerak cepat sekali sehingga kedua lengan yang terbungkus lengan baju putih itu berubah menjadi bayangan putih dan tahu-tahu nenek itu telah menangkap kedua pergelangan tangan Guloiet yang kini terbelalat. Hanya Bo Taisu yang dalam sekejap metu dapat melihat betapa secara cepat dan aneh, Guloiet sudah tertotok setengah lumpuh maka kini tidak mampu berbuat apa-apa ketika pergelangan kedua tangannya ditangkap. Hehehe, Moko, kau suka daging kerbau? Nah, terimalah persembahanku ini, hehehe dan tiba-tiba Guloiet terlempar ke udara, menuju ke arah kakek muka putih. Siapa sudi kerbau alot begini dengan sekali bergerak kakek itu sudah melompat ke depan, kedua tangannya digerakkan dan tahu-tahu dia telah menangkap batang leher dan punggung baju Guloiet Kemudian sekali ayun tubuh Guloiet sudah terlempar lagi ke arah hakiat Moli. Hehehe, kerbau busuk, aku jijik kini kaki nenek itu bergerak, cepat sekali. Pada saat itu sebetulnya Guloiet sudah terbebas dari totokan dan sudah mulai meronta dan bergerak hendak melawan, akan tetapi ujung sepatu nenek itu kembali membuatnya setengah lumpuh kemudian dengan suara berdebuk, pinggulnya kena ditendang sehingga tubuhnya kembali melayang ke arah pekiat Moko. Terkejut bukan main semua pengawal Wang Chin, terutama sekali Bung Taisu pada saat menyaksikan betapa Guloiet yang terkenal lihai itu dipermainkan oleh kakek dan nenek itu seperti sebuah bola yang sama sekali tidak berdaya. Harap jiwi memaafkan dia Bung Taisu berseru keras ketika melihat tangan pekiat Moko sudah bergerak untuk menyambut tubuh Guloiet dengan sebuah tamparan ringan yang mengarah kepala Guloiet, tamparan yang mungkin akan merenggut nyawa orang kedua dari lima bayangan dewa itu. Plak! Bung Taisu terhuyung dengan perasaan kaget bukan main, akan tetapi dia telah berhasil menyelamatkan Guloiet dengan menangkis tamparan itu. Sedangkan Guloiet dengan muka sebentar pucat sebentar merah sudah berdiri di pinggir, tadi sempat disambar oleh suhengnya, yaitu Pet Pilosian Fang Tuwilok, yang sekarang memegang lengannya, mencegah sute yang semrono itu maju lebih lanjut. Bagus! Kiranya Bung Taisu tidak mengecewakan menjadi tokoh partai Ohai Pet Hiat Moko memuji ketika merasa betapa kuatnya lengan Bung Taisu yang menangkisnya tadi. Dan akan menjadi lawan yang mengembirakan pula. Akan tetapi, melihat betapa nenek dan kakek itu liai sekali sedangkan keadaannya tidak menguntungkan pihaknya, Wong Chin langsung bangkit berdiri. Cukup semua ini. Harap Bung Taisu dan yang lain-lain suka duduk kembali kemudian dia memandang Sabu Tai dan berkata, Apakah bantuan kami diterima dengan kera begini oleh Beng Cu? Apakah semua pengorbanan kami sia-sia belaka? Sabu Tai memberi isyarat kepada Suhu dan Subonya untuk duduk kembali, kemudian dia berkata, Harap maafkan, Wong Taisin. Sebagai orang-orang yang suka dengan ilmu silat, tentu saja Suhu dan Suboku akan melayani setiap lawan yang hendak main-main. Kami sama sekali tidak ingin memusuhi Tai Jin, bahkan kami berterima kasih atas bantuan Tai Jin. Urusan besar masih belum terlaksana, apakah perlu Tai Jin meributkan kematian seorang perempuan hina seperti Aziz Ha itu? Wong Chin maklum bahwa pihaknya terdesak. Dia berada di Gualwa Harimau, karena itu dia tidak boleh main-main. Andai kata dia boleh mengandalkan ketangguhan 13 orang pengawalnya dan ratusan orang sisa pasukan, akan tetapi apa dayanya berada di antara puluhan ribu anak buah Sabu Tai. Maka dia segera mengangguk dan mereka melanjutkan pertemuan yang tadinya menegangkan itu dengan makan minum, dan nama Aziz Ha sama sekali tidak pernah disinggung lagi dalam percakapan. Bahkan Sabu Tai dan Wong Chin membicarakan mengenai terjadinya beberapa kali usaha penyerbuan pasukan Beng Tiau dibantu oleh beberapa kelompok suku bangsa perantau di utara untuk membebaskan Kaisar. Namun karena jumlah para penyerbu itu kecil sekali dibandingkan dengan kekuatan barisan anak buah Sabu Tai, semua usaha penyerbuan itu dapat dihancurkan dan para penyerbu dipaksa untuk mundur. Para penyelidik kami melaporkan bahwa di kerajaan telah terjadi pergolakan, akan tetapi sayang, para sekutu Tai Jin agaknya membelakangi Tai Jin dan saya juga mendengar bahwa mereka semua telah mengangkat seorang Kaisar baru, yaitu Cheng Ti. Muka Wang Chin menjadi merah mendengar kata-kata ini. Kalau begitu, kenapa kita tidak segera menyerbu ke selatan? Harap Beng Cuma percaya kepadaku bahwa di situ masih banyak sekutu yang akan membantu kita dari dalam. Kaisar Cheng Ti sama saja dengan Kaisar Cheng Tung, dia pun membenci bangsa kita. Sebelum kita berhasil merampas tahta kerajaan, bangsa kita akan selalu dianggap sebagai musuh dan tidak mungkin kerajaan Goan Tiau yang jaya dapat bangkit kembali. Sabu Tai tersenyum. Mungkin Tai Jin mahir sekali dalam urusan pemerintahan, akan tetapi mengenai urusan perang, serahkan saja kepada saya. Kalau sudah tiba saatnya, tentu saya akan menyerbu ke selatan. Biarpun hatinya penasaran, namun Wang Chin tidak berani mendesak lagi dan terpaksa dia beserta para pengawalnya harus bersabar menjadi tamu-tamu yang keadaannya tidak lebih daripada tawanan-tawanan yang selalu diawasi sungguh pun diperlakukan dengan hormat. Apalah yang dikatakan oleh Sabu Tai mengenai pergolakan di Kota Raja itu memang benar. Sesudah menerima berita bahwa Kaisar Cheng Tung disergap dan ditawan oleh pasukan pemberontak Sabu Tai, Kota Raja menjadi gegir, apalagi ketika mendengar bahwa delapan orang jenderal tewas dalam melindungi Kaisar. Akan tetapi anehnya, keributan tentang berita ditawannya Kaisar segera tenggelam, kalah oleh keributan mengenai siapa yang harus menjabat kedudukan Kaisar yang sementara kosong itu. Memang sudah menjadi watak para manusia yang khas dengan kesenangan, haos akan kekuasaan dan kemuliaan duniawi. Untuk mencapai kesenangan-kesenangan yang amat dirindukan itu, manusia tak segan-segan berubah menjadi makhluk sebuas-buasnya, bila perlu menyingkirkan, merobohkan dan membunuh manusia-manusia lain yang merintangi tengah jalan, yang dianggapnya sebagai penghalang tercapainya apa yang dikejar-kejar, yaitu kesenangan, kekuasaan, dan kemuliaan. Usaha untuk mencoba menolong dan membebaskan Kaisar Ceng Tung hanya dilakukan sembelarangan saja, seolah-olah hanya untuk menutupi apa yang sebetulnya terjadi di Kota Raja, yaitu perebutan kekuasaan yang akhirnya jatuh ke tangan Ceng T yang mengangkat diri menjadi Kaisar pengganti Ceng Tung yang dianggap sudah tewas. Untuk kesetian kalinya, pasukan kecil itu dapat dipukul mundur oleh barisan penjaga di benteng Sabutai karena jumlah mereka yang jauh lebih kecil. Kakek gagah perkasa yang memimpin penyerangan itu mengamuk bagaikan seekor naga, akan tetapi betapapun gagahnya dia, tidak mungkin dia dapat membobol penjagaan puluhan ribu orang pasukan Sabutai, sementara anak buahnya, yaitu pasukan yang terdiri dari orang-orang nomad, pedagang dan penggembala kuda, telah terpukul mundur. Mereka terpaksa melarikan diri memasuki hutan-hutan dan kakek itu berdiri termenung dengan wajah penasaran. Beberapa orang pimpinan orang nomad menghadapnya dan di antara mereka ada yang luka-luka. Orang yang tertua di antara mereka berkata, saya kira tidak ada gunanya lagi, tai hiap. Kedudukan Sabutai terlalu kuat, orang-orangnya terlalu banyak. Tanpa adanya bantuan pasuka kerajaan Beng, mana mungkin kita dapat menyelamatkan kasar? Setiap penyerbuan hanya merupakan bunuh diri dan kita sudah kehilangan ratusan orang anak buah. Tia Keng Hong, kakek pendekar yang gagah perkasa itu, menarik napas panjang, alisnya berkerut dan dia mengepal tinju. Sungguh gila. Mengapa dari selatan tidak datang bala bantuan sedangkan sisa pasukan mereka telah lama kembali ke selatan untuk minta bala bantuan? Apakah mereka sudah tidak mempedulikan lagi kaisar mereka yang tertawan musuh? Seperti yang kita ketahui, Tia Keng Hong telah membantu suku nomad yang terdiri dari bangsa Mongol dan hitan, yang dipimpin oleh Hialu, pada waktu rombongan ini sedang menggiring kuda mereka dan diganggu para perampok yang ternyata adalah anak buah Sabutai juga. Kemudian Tia Keng Hong memimpin mereka beserta teman-teman mereka yang berhasil dikumpulkan untuk mencoba menolong rombongan kaisar saat rombongan kaisar terjebak di lembah Nankou, di lorong yang sempit. Akan tetapi, karena jumlah musuh yang jauh lebih banyak, pasukan orang nomad ini terpukul mundur dan Tia Keng Hong tidak berhasil menyelamatkan kaisar sehingga kaisar menjadi tawanan Sabutai. Dengan hati penuh duka dan juga kagum Tia Keng Hong lalu menyempurnakan jenazah delapan orang jenderal yang gugur secara gagah perkasa itu, baru kemudian pendekar ini menyusun kekuatan, bergabung dengan pasukan pemerintah yang menjaga di tapal batas dan berusaha untuk menyerang benteng Sabutai dan menolong kaisar yang ditawan. Akan tetapi, usaha yang sudah berkali-kali dilakukan itu gagal terus, dan dengan sia-sia dia menanti bala bantuan dari selatan yang tak kunjung datang. Malam hari itu, kembali mereka telah gagal dan para pemimpin suku nomad mulai merasa putus asa dan mulai merasa berat untuk mengorbankan orang-orang mereka lebih banyak lagi hanya demi kepentingan kaisar Beng, sedangkan pasukan bantuan dari kerajaan Beng sendiri tidak kunjung datang. Setelah melihat sikap pasukan orang-orang nomad yang telah membantunya menentang Sabutai, dan mendengar pendapat-pendapat para pemimpin mereka yang mulai merasa putus asa karena banyaknya korban di kalangan mereka dan gagalnya serbuan mereka terhadap benteng Sabutai yang amat kuat itu, Tia Keng Hang kemudian berkata kepada mereka, ditujukan kepada Yalu, pemimpin suku pedagang kuda yang pernah dibantunya ketika suku ini diserbu oleh pencuri-pencuri kuda. Aku bisa mengerti akan keadaan kita, dan aku pun ikut prihatin melihat jatuhnya banyak korban. Akan tetapi, kita telah melangkah demikian jauh, menentang kemaksiatan dan pemberontakan, sudah banyak pula korban yang jatuh, bagaimana sekarang kita dapat mundur begitu saja? Harap kalian tenang dan menanti di sini, aku besok akan berangkat ke selatan untuk mencari bala bantuan. Percayalah, dahulu aku sudah banyak membantu kerajaan, bahkan aku pernah bekerja sama dengan mendiang Panglima Besar The H.O., Maka tentu aku akan berhasil mendatangkan barisan besar untuk menggempur benteng Sabutai dan menyelamatkan Seri Baginda Kaisar. Yalu dan teman-temannya tentu saja merasa setuju dan girang. Mereka hanya merasa jari kalau harus menyerang benteng yang kuat itu lagi, akan tetapi kalau hanya menanti, kemudian memperoleh kesempatan membalas kematian kawan-kawan serta anak-anak buah mereka, tentu saja mereka merasa girang. Maka berundinglah para pimpinan itu dengan Chia Keng Hang yang sudah mengambil keputusan untuk berangkat sendiri ke selatan. Selagi mereka melakukan perundingan dengan serius, mendadak terdengar suara gaduh, disusul oleh suara suitan-suitan yang menjadi tanda bahwa tempat itu sudah kedatangan musuh. Tentu saja para pemimpin suku bangsa nomad itu terkejut sekali, akan tetapi dengan tenang Chia Keng Hang berkata, Harap jangan gugup. Kalian cepat perintahkan anak buah masing-masing untuk mundur dan berpencar. Aku akan lebih dahulu pergi memeriksa apa yang terjadi baru saja. Jika habis kata-kata ini, orangnya telah lenyap dari situ sebab pendekar sakti itu telah menggunakan ilmu kepandainya untuk melesat keluar perkemahan dengan cepat sekali. Seperti juga dengan pemimpin lain yang cepat berlarian keluar, Chia Keng Hang merasa lega ketika mendengar bahwa ribut-ribut itu bukan disebabkan oleh serbuan musuh, akan tetapi hanya dua orang mati musuh yang telah dikepung. Mereka itu bukan main lihainya sampai kami kewalahan dan banyak sudah kawan-kawan yang roboh oleh mereka. Mendengar laporan ini, Chia Keng Hang menjadi marah dan penasaran. Dia kemudian mempercepat larinya menuju ke tempat di mana anak buah suku bangsa nomad itu sedang berteriak-teriak mengepung dua orang. Ketika tiba dekat, Chia Keng Hang terkejut bukan main. Dia tidak mengenal kakek dan nenek yang sedang duduk di atas tanah, saling beradu punggung dan kini mereka berdua menggerak-gerakan tongkat butut mereka di atas tangan sambil bernyanyi-nyanyi itu. Nyanyian itu diucapkan dalam bahasa asing, dan biarpun dia tidak menguasai bahasa itu, Chia Keng Hang yang berpengalaman luas mengenal bahasa Sailan. Dua orang kakek dan nenek berkebangsaan Sailan muncul di tempat itu, sungguh mengherankan. Akan tetapi yang mengejutkan hati pendekar sakti ini bukan kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang asing dari barat itu, melainkan menyaksikan kelihayan mereka yang luar biasa. Mereka itu kelihatannya hanya memukul-mukulkan tongkat butut ke atas tanah di hadapan mereka, sama sekali tidak mempedulikan pengeroyokan puluhan orang yang menyerang mereka kalang kabut dengan senjata mereka. Akan tetapi kenyataannya, tak ada sebuahpun senjata para pengeroyok yang mengenai tubuh mereka karena selalu tertangkis oleh tongkat butut dan bayangan tongkat sedangkan setiap kali tongkat mereka memukul tanah, pasir dan tanah munkrat meluncur ke depan, mengenai para pengeroyok dan hebatnya, pasir dan tanah ini sudah sanggup merobohkan banyak sekali orang-orang yang mengeroyok itu. Sekali pandang saja tahulah Chia Keng Hang bahwa dua orang tua itu adalah orang-orang yang amat lihai. Gerakan tongkat mereka mengeluarkan angin menerus sehingga semua senjata lawan terhalau, sementara tanah dan pasir yang beterbangan merobohkan para pengeroyok itu adalah akibat pencokelan dengan ujung tongkat dan tentu saja ada tenaga sinkang yang sangat kuat tersalur pada tangan mereka untuk dapat melakukan serangan balasan itu. Apalagi jika dia memandang ke arah wajah mereka yang tertimpa sinar layung matahari senja itu, dia semakin terkejut karena wajah putih kapur dari kakek itu, dan wajah hitam hangus dari nenek itu, adalah akibat dari hawa beracun yang agaknya dilatih oleh kedua orang tua itu, seperti yang kadang-kadang dapat ditemukan di antara tokoh-tokoh kaum sesat yang berilmu tinggi. Harap kalian semua mundur Chia Keng Hang berseru dan mendengar seruan pendekar tua yang mereka kagumi itu, semua pengeroyok mundur sambil menyeret belasan orang yang telah menjadi korban sambaran tanah dan pasir. Ternyata tanah dan pasir itu menyambar muka dan tubuh mereka sedemikian kerasnya hingga menembus kulit daging, seperti peluru-peluru kecil dari baja saja. Mereka semua memandang kepada Chia Keng Hang penuh harapan, karena mereka pun maklum bahwa dua orang kakek itu tentu merupakan orang-orang luar biasa yang tidak mungkin dapat dilawan oleh tenaga biasa, dan agaknya hanya pendekar sakti Chia Keng Hang saja yang akan dapat menghadapi mereka. Maka semua orang segera mundur dan duduk menonton, membuat lingkaran lebar. Juga Yalu beserta teman-temannya yang sudah tiba di situ memberi isyarat agar orang-orang mereka diam saja dan jangan mengganggu Chia Keng Hang, akan tetapi juga harus siap menghadapi segala kemungkinan. Chia Keng Hang melangkah maju, dan kebetulan saja dia kini berhadapan dengan kakek bermuka putih yang masih duduk bersila, sedangkan nenek itu pun masih tetap duduk di belakangnya, beradu punggung sambil bersila pula. Kakek itu segera mengangkat muka memandang sehingga sejenak mereka beradu pandang dengan penuh selidik. Karena Chia Keng Hang tidak mengenal mereka, juga tidak tahu apakah maksud kedatangan mereka, maka dia tidak berani bersikap kasar. Jiwi Lociampuwa, harap Jiwi suka memaafkan kalau para teman kami telah bersikap kasar terhadap Jiwi, karena kami belum mengenal Jiwi Lociampuwa. Kalau boleh kami bertanya, siapakah Jiwi Lociampuwa yang terhormat dan apakah maksud kedatangan Jiwi? Mendengar suara yang mengandung wibawa dan tenaga hikang yang kuat itu, si kakek bermuka putih memandang tajam, bahkan nenek muka hitam itu pun menoleh pula dan kini sekali bergerak, tubuhnya yang tadi bersila membelakangi kakek itu, tahu-tahu sudah pindah ke sebelah si kakek dan ikut memandang tajam. Kakek itu lantas terkekeh dan tongkatnya bergerak memukul tanah. Kini bukan pasir dan tanah halus yang berhamburan, melainkan segumpal tanah keras terbang ke arah muka Chia Keng Hong. Pendekar ini mengerutkan alis, cepat menggerakkan tangannya dan sekali sampok saja gumpalan tanah itu meluncur ke hadapan si kakek lantas amblas masuk ke dalam tanah saking kerasnya pendekar ini menyampok. Kakek dan nenek itu kelihatan terkejut dan memandang makin tajam penuh selidik. Engkau siapa kakek itu bertanya tanpa menjawab pertanyaan Chia Keng Hong tadi. Nama saya Chia Keng Hong, jawab pendekar itu dengan sikap tenang. Akan tetapi mendengar nama ini, kakek dan nenek itu sama sekali tidak tenang, bahkan terkejut sekali, memandang kepada Chia Keng Hong dengan metel, terbelalak. Engkau adalah Chia Keng Hong ketua Chin Ling Pai nenek itu bertanya, suaranya tinggi mendesis seperti ular marah. Benar, Chia Keng Hong mengangguk. Kau dahulu kaki tangan si keparat The H O O kakek itu pun membentak sehingga Chia Keng Hong menjadi kaget. Ternyata kedua orang tua ini adalah bekas musuh-musuh Mendiang Panglima Besar The H O O. Memang gaulu saya adalah sahabat Mendiang Panglima The H O O, dia menjawab dan kini balas memandang penuh selidik. Dan kau yang memimpin orang-orang ini menyerbu benteng mongol kembali kakek itu bertanya. Keng Hong mengangguk. Secara curang, Sabu Tai sudah menawan Kaisar Beng, maka kami berusaha untuk membebaskan beliau. Hahaha kakek bermuka putih itu tertawa sehingga mulutnya terbuka dan tidak nampak sebuah pun gigi. Chia Keng Hong manusia sombong. Kau tadi tanya siapa kami dan apa keperluan kami datang ke sini? Bukalah metu serta telingamu baik-baik. Kami adalah Hak Hiat Moli dan Pek Hiat Moko dan calon Kaisar Sabu Tai adalah murid kami. Kedatangan kami di sini adalah untuk membunuh engkau dan membasmi semua anak buahmu. Mendengar bahwa dua orang tua itu adalah guru Sabu Tai, marahlah ya lu. Tadi dia dan kawan-kawannya sudah mempersiapkan pasukan anak panah, maka begitu mendengar siapa adanya dua orang itu yang datang mengacau itu, ya lu langsung memberi isyarat kepada pasukan panahnya. Belasan batang gendawa dipentang dan anak-anak panah dilepaskan. Terdengar suara berdesing-desing ketika belasan batang anak panah menyambar ke arah dua orang tua yang masih duduk bersila berdampingan itu. Mereka hanya terkekeh, sama sekali tidak mengelak atau menangkis. Suwing Gak, Wir, Tak 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 Semua anak panah tepat mengenai sasaran, yaitu tubuh kakek dan nenek itu, akan tetapi betapa kaget hati ya lu dan kawan-kawannya melihat semua anak panah yang mengenai tubuh mereka itu seperti mengenai dua buah arca besi dan patah-patah runtuh ke atas tanah di sekitar tubuh kedua orang tua itu. Serang ya lu berteriak dan bersama tiga orang temannya, yaitu kepala-kepala suku nomad yang bertubuh tinggi besar dan kuat, dia sudah menerjang ke depan. Terlambat kia kenghang mencegah, karena empat orang tinggi besar itu telah menyerbu dengan golok di tangan membacok dengan ganas. Terdengar dua orang tua itu terkekeh, lalu tiba-tiba mereka meloncat dan tampak segulungan sinar saat mereka menggerakkan tongkat. Kering-kering terangge. Empat batang golok yang menyambar itu bertemu dengan gulungan sinar, seperti dibelit oleh sinar itu dan terdengar teriakan mengerikan ketika senjata-senjata itu seperti dipaksa membalik dan menghujam dada pemegangnya sendiri. Cia kenghang menjadi marah sekali. Cepat dia meloncat ke depan, kedua tangannya menyerang dengan pukulan tangan terbuka ke arah kakek dan nenek itu. Ihhak Hiat Moli memekik. Ayah Pek Hiat Moko juga berteriak. Keduanya meloncat ke belakang dan robohlah empat orang pimpinan suku nomad itu, dengan golok menembus dada dan tewas seketika. Kenghang memandang dengan penuh penyesalan. Akan tetapi, para suku nomad yang melihat pemimpin mereka tewas, menjadi marah sekali. Sambil berteriak-teriak mereka mendekat dengan sikap mengancam. Kenghang yang maklum bahwa kalau mereka maju berarti hanya mengantar nyawa secara sia-sia belaka, lalu mengangkat tangan dan berseru nyaring penuh mibawa. Mundur semua. Biarkan aku menghadapi dua iblis ini. Semua orang mentaati dan mengurung tempat itu. Sedangkan kenghang yang maklum bahwa dua orang lawannya itu lihai sekali, telah mengeluarkan suara melengking nyaring dan panjang bagaikan pekik seekor burung Raja Wali yang menantang musuh, kemudian dengan tangan kosong tubuhnya sudah mencelat ke depan dan menyerang nenek dan kakek itu dengan jurus-jurus maut dari ilmu silat San Inkun Hoat. Dalam segerakan saja pendekar ini telah menghantam ke arah ulu hati Pek Hiat Moko dan sekaligus tangannya menampar ke arah ubun-ubun kepala nenek Hek Hiat Moli dan sulit dikatakan mana di antara kedua serangan ini yang lebih berbahaya karena keduanya adalah gerakan maut yang bila mengenai sasaran sukar bagi lawan untuk membebaskan diri dari maut. Kedua orang tua yang amat lihai itu terkejut, akan tetapi ternyata kakek dan nenek tua yang kelihatan sudah pikun itu masih mempunyai kesigapan yang mengagumkan. Mereka berdua tidak saja dapat meloncat sambil mengelak, malah lompatan mereka itu membuat mereka berpencar dan mengurung kenghang dari depan belakang, kemudian secara langsung mereka membalas. Hek Hiat Moli sudah menghantamkan tangan kanannya dari belakang ke arah punggung kenghang. Adapun Pek Hiat Moko juga menampar dengan telapak tangan ke arah dada pendekar sakti itu. Dari telapak tangan Hek Hiat Moli mengepul asap hitam, sedangkan dari tangan Pek Hiat Moko mengepul asap atau uap putih. Itulah bukti betapa hebatnya sinkang mereka dan tangan beracun mereka.